Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri mengaji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Baiklah sahabat pada video kita kali ini Kita akan belajar tentang tata cara sholat idul adha Pertama-tama sebelum kita memulai sholatnya Kita persiapkan terlebih dahulu niat sholat idul adha Apabila kita menjadi imam Maka niatnya adalah Artinya Aku berniat sholat sunnah idul adha Dua rokaat Menjadi imam karena Allah ta'ala Kemudian apabila kita menjadi makmum Maka niatnya adalah Artinya Aku berniat sholat sunnah idul adha Dua rokaat Menjadi makmum karena Allah ta'ala Selanjutnya apabila kita sudah siap untuk memulai sholat Maka kita melakukan takbiratul ikhram Jadi ketika kita takbiratul ikhram Mulut kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar Seraya hati kita menghadirkan niat yang sudah kita persiapkan sebelumnya tadi Dan disaatnya juga kita disunakan untuk mengangkat kedua tangan seperti ini Selanjutnya setelah kita takbiratul ikhram Kita membaca doa iftittah Allahu Akbar kabiro Walhamdulillahi kathiro Wasubahanallahi bukratawwa asila Setelah itu kita disunakan untuk bertakbir sebanyak tujuh kali Dan membaca dikir di sela-sela setiap takbir Jadi kita melakukan takbir yang pertama setelah membaca doa iftittah Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan Setelah itu kita membaca dikir Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah walahu akbar Kemudian kita takbir yang kedua Allahu Akbar Lalu kita membaca dikir lagi Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah walahu akbar Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar Lalu kita membaca dikir lagi Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah walahu akbar Selanjutnya takbir yang keempat Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walau ilaha illallah walahu akbar Dan yang terakhir Dan yang terakhir takbir yang ketujuh Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah walau ilaha illallah walahu akbar Setelah itu kita langsung membaca surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walatbul wallin Amin Setelah membaca surat al-fatihah Kita disunakan untuk membaca surat atau ayat Beberapa ayat daripada Al-Quran Dalam hal ini kita ambil contoh surat al-kafirun Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu kita ruku sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar Pada posisi ruku kita membaca doa Subhana rabbiyal adhimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Lalu kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Kemudian kita membaca doa Rabbana laka lahamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyikta mil syai'im ba'du Kemudian kita sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar Lalu kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal adhimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Selanjutnya kita duduk diantara dua sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar Lalu kita membaca doa Lalu kita membaca doa Rabbiyal adhimi wa rahamni wa jiburni wa refa'ni wa rzuqni wa hadini wa afini wa afu'anni Kemudian kita sujud yang kedua sambil bertakbir Allahu Akbar Kemudian kita membaca doa sujud lagi Subhana rabbiyal adhimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Setelah ini artinya rokat yang pertama sudah selesai Lalu kita berdiri untuk rokat yang kedua Sambil membaca takbir Allahu Akbar Nah pada awal rokat yang kedua ini Kita disunakan untuk bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sebanyak lima kali Jadi sama seperti pada rokat yang pertama Hanya saja pada rokat pertama kita disunakan sebanyak tujuh kali Dan di rokat yang kedua kita disunakan takbir sebanyak lima kali Langsung saja takbir yang pertama Kita ucapkan Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan Setelah itu kita membaca dikir Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Lalu takbir yang ketiga Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Dan yang terakhir takbir yang kelima Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walatbul wallin Amin Setelah membaca surat Al-Fatihah Kita disunakan membaca surat Atau beberapa ayat daripada Al-Quran Kita ambil contoh surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu kita ruku Sambil membaca takbir Allahu Akbar Kemudian kita baca doa Subhanarabiyal alimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Lalu kita bangun dari ruku Sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Kemudian kita membaca doa Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyikta Mil'us syai'in ba'du Selanjutnya kita sujud Yang pertama Sambil membaca takbir Allahu Akbar Kemudian kita membaca doa Sujud Subhanarabiyal ala wa bihamdih Sebanyak tiga kali Lalu kita duduk di antara dua sujud Sambil membaca takbir Allahu Akbar Lalu membaca doa Rabbil firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Selanjutnya kita sujud yang kedua Sambil membaca takbir Allahu Akbar Lalu kita membaca doa Subhanarabiyal ala wa bihamdih Sebanyak tiga kali Setelah sujud yang kedua Kita duduk Tasyad akhir Sambil membaca kalimat takbir Allahu Akbar Nah Pada posisi duduk Tasyad akhir Posisi duduk kita Seperti ini Jadi Kaki Kiri kita Kita tarik keluar Ditumpangi oleh kaki kanan Dalam posisi berdiri Seperti ini Dan pantat kita Langsung nempel ke tanah Atau ke lantai Kemudian Kita membaca Tahiyat At-tahiyyatul mubarakatuh Salawat At-tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhannabiyyuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa'ala Ibadillahi Assalihin Ashadu Alla Ilaha Illallah Di saat kita Mengucapkan Illallah Ini Kita disunakan Untuk meluruskan Jari telunjuk Pada tangan kanan kita Seperti ini Kita lanjutkan lagi Wa'ashadu Anna Muhammad Ar-Rasulullah Setelah ini Kita membaca Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Nah sahabat Seandainya kita Mengakhiri Salawat kita Sampai disini Kemudian kita langsung Membaca Salam Mengakhiri Salawat kita Maka itu sudah boleh Karena kita sudah Membaca Salawat Namun Alangkah lebih baiknya Jika salawatnya ini Kita Baca sampai Akhir Kita lanjutkan lagi Kama Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barok Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Inna Khamidun Majid Setelah itu Kita Mengakhiri Salat kita Dengan membaca Salam Sebanyak dua kali Assalamualaikum Warahmatullahi Yang pertama Sambil kita Menoleh ke arah kanan Kemudian yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Sambil kita Menoleh ke arah kiri Jadi setelah kita Salam ini Artinya Sulat kita Yang sudah kita kerjakan Ini sudah selesai Jadi demikian Sahabat Penjelasan singkat Mengenai Tata cara Sulat Idul Adha Semoga Video singkat ini Bisa bermanfaat Bagi kita Dan apabila Sahabat ada Komentar Ataupun Masukan Ataupun Pertanyaan Bisa dituliskan Di kolom komentar Sampai jumpa Kembali Di video-video Selanjutnya Wallahul mu'afiq Il'akwamid tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Uwabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh sub indo by broth3rmax